Assalamualaikum bunda bunda harus cobain resep roti pisang mini lembut dan lembab sekali ini deh gak hanya enak kue yang mirip roti ini bisa dibekuin loh jadi bisa tahan lama cocok banget untuk dijadiin ide usaha yang menguntungkan baiklah sebelum lanjut pastikan dulu subscribe dan klik gambar lonceng di sampingnya supaya update terus kalau kaya upload video terbaru bunda bisa screenshot bahan-bahannya atau copy dari kolom deskripsi yang ada di bawah video biar berasa manisnya pilih 4 atau 5 buah pisang ukuran besar yang benar-benar sudah matang 110 gram minyak goreng dan 2 buah telur ukuran besar bahan-bahan keringnya terdiri dari 115 gram kacang walnut 150 gram gula halus 230 gram tepung terigu 1 sendok teh baking powder 1 sendok teh bubuk kayu manis 1,4 sendok teh soda kue dan 1,4 sendok teh garam halus pertama-tama sanggrai dulu kacang walnutnya biarkan dingin sesudah itu blender halus kemudian lanjutkan dengan mencampur semua bahan kering jadi satu oh iya khusus gula supaya tekstur kuenya tambah halus bunda bisa menggunakan tepung gula yang telah diayak terlebih dahulu hal lain jika suka bubuk kayu manis bisa diganti dengan aroma lainnya potong-potong pisang dan haluskan dengan garpu kalau mau di blender juga boleh ya bunda pertama-tama kocok telur dan minyak asal tercampur saja kemudian masukkan pisang yang telah dihaluskan aduk asal tercampur saja setelah itu campur kedua bahan kue pisang jadi satu caranya masukkan campuran adonan basah ke dalam adonan kering kemudian aduk asal tercampur saja pengadukan adonan roti pisang yang tidak boleh berlebih-lebih-lebihan karena mengakibatkan kue jadinya alot disini saya menggunakan cetakan kue mini yang terbuat dari kertas ukuran 16x5,5 cm tidak perlu dilapisi lagi karena sudah ada pelapisnya cetakan kue ini tahan dipanggang sampai dengan maksimum 220 derajat celcius taruh cetakan kue di bagian tengah oven yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu 180 derajat celcius panggang selama kurang lebih 50 menit atau sampai matang biarkan kue benar-benar dingin dulu kemudian bungkus dengan plastik khusus untuk membekukan makanan supaya kue tahan lebih lama sebelum dimasukkan ke dalam plastik lapisi dulu dengan aluminium foil cara ini membuat kue tahan antara 2 sampai dengan 3 bulan keluarkan kue pisang beku 1 atau 2 jam sebelum dipotong dan dihidangkan biarkan di dalam suhu kamar dengan bungkusnya kemudian potong-potong sesuai selera dan siap untuk disajikan sub indo by broth3rmax